Di sepanjang perjalanan terlihat beberapa kali Mang Iwan mencuri pandang ke belakang dan itu jelas membuatku merasa tidak nyaman melihat kelakuan aneh dari Mang Iwan. Wulan yang sedari tadi hanya duduk terdiam di sampingku, kini mulai menyandarkan kepalanya di bahu ku. Satu hal yang tidak aku sadari bahwa apa yang dilihat Mang Iwan berbeda dengan apa yang kulihat. Dalam penglihatan Mang Iwan, ternyata sosok yang bersamaku adalah... Untuk cerita kali ini datang dari sebuah akun kaskus bernama Metamorfosis dengan judul Ceritan Malam. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ikuti cerita selengkapnya hanya di Breeze Horror. Dua minggu setelah kejadian itu, gangguan demi gangguan masih saja terjadi. Fenomena yang terjadi sepertinya tidak bisa lagi membedakan mana siang ataupun malam. Kejadian-kejadian aneh silih berganti kami alami. Mungkin seharusnya kami mempunyai keberanian untuk menghadapi semua fenomena aneh tersebut. Sudah cukup rasanya kejadian-kejadian aneh yang menimpa kami selama perjalanan menubus gelapnya hutan Belantara. Menjadi bekal bagi kami untuk menanamkan sebuah rasa keberanian dan mempunyai sebuah gambaran tentang sosok-sosok koib yang wujudnya. Mungkin tidak akan jauh berbeda antara mahluk koib yang selalu menunjukkan eksistensinya. Akan tetapi kenyataan yang terjadi. Sepertinya kepercayaan diri kami yang akan dengan mudah menghadapi semua fenomena aneh ini hanyalah sebuah kekeliruan. Hari-hari kami masih saja diliputi oleh rasa ketakutan yang mencegam. Maki Minto begitu masuk mes tangannya terlihat membanting pintu hingga menimbulkan suara yang mengagetkan aku dan Indra yang sudah sedari sore sudah terlebih dahulu tiba di mes. Aku hanya bisa terpaku menyaksikan kelakuan Minto dari ruang tengah. Coba kamu baca. Nih, Zadra. Sebuah amplop coklat terlihat dalam genggaman tangan Minto. Raut wajah Minto penuh dengan kemarahan. Seakan-akan menjadi gambaran isi berita di dalam amplop coklat itu. Ada apa sih, Tok? Macam orang keserbahan aja kamu. Ucapku. Serahnya mengambil surat dari genggaman tangan Minto. Perlahan aku mulai membuka dan membaca isi surat tersebut. Belum sempat mulutku berbicara untuk merespon isi surat itu, Indra yang semula tidak peduli. Melangkahkan kakinya ke dalam kamar dan kembali lagi dengan sepucuk amplop yang berwarna sama dengan yang dimiliki Minto. Aku juga dapat, Tok. Bukan cuma kamu aja yang dapat. Kamu bisa bayangin gak? Hanya karena kesalahan kecil yang kita berbuat dengan tidak masuk beberapa hari saja. Sudah mendapatkan surat peringatan seperti ini. Seakan-akan mereka lupa dengan jasa kita yang terkadang tidak mengenal waktu dalam bekerja. Indra kembali menghampaskan tubuhnya ke kursi dan melemparkan surat yang berada dalam genggaman tangannya ke lantai. Iyandra, jadi males aku kalau perlakuan perusahaan seperti ini. Sungut Minto serahnya menyulut sebatang rokok. Tatapan matanya terlihat menatapku dengan sebuah tanda tanya besar. Apakah aku mengalami hal yang sama dengan apa yang mereka alami? Bagaimana dengan kamu, Zak? Sebelumnya, aku mau tanya. Sebenarnya, kalian ini minta izin atau enggak sih? Ucapku balik bertanya. Mencoba, mengalihkan pertanyaan Minto. Mintalah, Zak. Tapi hanya dikasih izin sehari. Minta tolong Sianto juga percuma. Hasilnya tetap sama. Terang Indra, sambil memungut kertas yang terkeletak di lantai. Lalu, meropeknya. Lalu, kenapa kalian tidak ngomong? Kalau kejadiannya seperti itu? Percuma, aku ngomong sama kamu, Zak. Isin tidak isin, pasti kamu tetap pergi juga. Mana mungkin kami membiarkan kamu pergi sendiri? Rupanya, Minto sudah bisa menangkap jalan pikiranku yang akan tetap berangkat, walaupun tidak memperoleh surat isin. Bagaimana dengan kamu, Zak? Kembali, Minto mengulangi pertanyaannya. Indra hanya tersenyum mendengar pertanyaan Minto. Sesekali tatapan matanya mencoba meminta persetujuanku untuk memberitahukan sesuatu yang belum Minto ketahui. Aku hanya terdiam tanpa menolak ataupun menyetujui inisiatif Indra untuk memberitahukan Minto. Memangnya kamu belum tahu, Tok? Terlihat, Minto menggelengkan kepalanya. Nasib Riza berbanding terbalik dengan kita, Tok. Justru, Riza mendapatkan sebuah promosi atau rekomendasi atasannya. Ah, masa sih, Zak? Ucap Minto dengan nada tidak percaya. Sungguh tidak enak rasanya berada dalam situasi seperti ini. Di saat yang lain mendapatkan teguran kedisiplinan karena ketidakhadiran, aku mendapatkan sebuah promosi yang tidak aku sangka-sangka datangnya. Kamu merasa aneh gak, Zak? Kasusnya sama. Enggak masuknya sama. Tapi, nasibnya beda. Kalau menurutku sih, ini sangat aneh. Ucap Minto kembali. Mencoba menghubungkan semua kejadian ini dengan ritual yang pernah aku lakukan. Ah, jangan mikir yang enggak-enggak kamu, Tok. Masih saja, kamu bahas ritual yang tidak ada buktinya itu. Nada bicaraku agak meninggi menandakan ketidaksukaan atas perkataan Minto. Tapi, memang sedikit aneh, Zak. Kamu lihat gak? Kalau aku perhatikan, banyak perubahan dari wanita-wanita yang bekerja di kantor kita, yang dulunya tidak perdulis tengah mati. Kini, ada beberapa yang mendadak nawarin kamu makan bareng. Bahkan, sempat ada yang bapain kamu sarapan pagi. Ucap Indra mencoba menganalisa. Aku mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian yang Indra sebutkan tadi. Jikalau aku berpikir negatif, tentu aku akan menghubungkan semua kejadian aneh tersebut dengan ritual mistis yang pernah aku jalani. Tapi, aku mencoba membuang semua pikiran negatif itu dengan sebuah kalimat bahwa semuanya itu hanyalah faktor kebetulan saja. Sudahlah, pasti kalian hanya ingin mengiring pikiranku untuk mempercayai bahwa semua kejadian-kejadian yang menimpaku adalah buah dari ritual yang pernah aku lakukan. Dan pada akhirnya, kalian akan mempertanyakan kebenaran tumbal-tumbal itu. Lalu bagaimana jika semuanya itu benar, Tanya Indra, berharap sebuah argumen kecil keluar dari mulutku. Lalu bagaimana jika semua itu tidak benar? Buka mata kalian. Sudah dua minggu, semuanya itu berlalu. Apakah ada tanda-tanda yang mengarah bahwa ritual yang aku jalani akan memakan tumbal? Lebih baik kita melihat kenyataan yang ada daripada hidup dalam berandai-andai. Ingin rasanya, aku memberikan sebuah argumen yang bisa membuat mereka berpikir lebih cernih dan membuang semua kecemasan yang masih menghantui mereka. Sejujurnya, aku sudah tidak kerasan kerja di tempat ini. Mungkin seminggu ke depan, aku akan mengajukan pengunduran diri. Apapun alasan pengunduran diri ini, aku tidak akan beralasan karena gangguan-gangguan koib yang aku alami. Terlihat Indra dan Minto menundukkan wajahnya. Mungkin mereka tidak menyangka, aku akan mengambil keputusan seperti ini. Keputusan kamu ini bukan karena kamu tersinggung dengan ucapan kami kan seh? Raut wajah Indra menampakkan penyesalannya karena telah berulang kali menanyakan pertanyaan yang sama tentang kebenaran tumbal tersebut. Tidak Indra, justru aku berharap. Kalian bisa ikut serta merintis usaha bersamaku. Dulu orangtuaku pernah menawarkanku untuk melanjutkan usaha yang sudah mereka rintis. Bagaimana? Mau banget aku, Zah? Bagaimana dengan kamu, Tok? Ucap Indra dengan tersenyum. Kalau aku, tidak usah ditanya lagi. Kalian pergi? Aku juga pasti pergi. Enak saja kalian. Mau ninggalin aku sendiri di dalam mes yang menyeramkan ini. Begitu surat pengunduran diri kita disetujui. Aku mau pulang dulu ke rumah orangtuaku. Sekalian minta izin ke mereka. Senyum sumberingah yang muncul dari wajah Minto. Seolah menggambarkan keinginannya untuk secepatnya meninggalkan mes tua ini. Setuju? Aku juga mau pulang kampung dulu. Jangan lupa. Nanti kamu tinggalin alamat rumah kamu ya, Zah. Biar nanti kami bisa langsung menuju ke sana. Semua perasaan takut dan cemas yang selama ini menghantui Indra dan Minto. Mendadak lenyap seiring usulan yang aku kemukakan. Tepat kurang dari dua bulan setelah surat pengunduran diri kami ajukan. Waktu yang kami nantikan akhirnya tiba. Surat pengunduran yang kami ajukan hampir bersamaan akhirnya mendapat persetujuan manajemen perusahaan. Walaupun aku harus menyisakan satu hari lebih lama tinggal di mes ini. Untuk menunggu kedatangan mas Kamil yang akan melakukan kunjungan kerja. Bagaimanapun aku harus berpamitan dengan orang yang telah berjasa memberikan aku sebuah pekerjaan. Yakin kamu mau sendirian sehari lagi di sini, Zah? Tidak ikut bersama kami dulu ke Semarang. Tanya Minto sambil mengikat tali sepatunya. Terlihat Indra keluar dari kamar dengan sebuah ransel di bundaknya. Iya Zah, ikut aja bersama kami dulu. Anggap saja sebagai jalan-jalan terakhir sebelum kita berpisah. Aku hanya tersenyum mendapati tawaran dari Indra dan Minto untuk ikut serta bersama mereka. Mungkin kalau saja aku tidak terlebih dahulu berjanji untuk menunggu kedatangan mas Kamil. Tentu, dengan senang hati, aku akan menerima ajakan tersebut. Sudahlah, mungkin lain kali saja. Jangan lupa, aku tunggu kedatangan kalian di Bogor. Sebuah kalimat yang mengiringi perpisahanku dengan Minto dan Indra. Dan menjadi awal perpisahan abadiku dengan mereka untuk selama-lamanya. Sebuah kabar telah tertulis dalam sebuah perjalanan panjang kisah perjalanan hidup manusia. Tinta hitam telah tertumpah ketika sebuah jalur telah menjadi saksi terenggutnya sahabat yang telah menjadi bagian dalam lika-liku perjalanan hidup yang dipenuhi hasrat keingin tahuan kami bahwa kami hidup di tengah-tengah mereka yang menatap kami dalam sebuah lingkaran misteri kehidupan yang luas. Melebihi jangkauan ilmu pengetahuan yang telah kami pelajari. Tok, Indra, apa yang sebenarnya terjadi? Ucapku dengan sedikit berteriak. Melihat Indra, Minto, dan Mas Dikin yang terlihat sedang berdiri membelakangiku. Menatap seseorang yang terparing dirancang yang berhiaskan spray putih. Ada rasa gembira di antara suaraku yang parau karena kesedihan yang aku rasakan. Mungkinkah sebuah kabar gelam yang akan aku dapatkan dari Mas Dikin adalah sebuah mimpi belaka ataukah hanya sebuah lelucon yang tidak mempunyai nilai kelucuan sama sekali? Tok, Indra, kembali aku menyapa Indra dan Minto dengan menyentuh bau mereka. Tapi ini aneh. Mencoba menoleh dan memberikan sebuah senyuman ringan pun sepertinya enggan mereka lakukan. Hingga akhirnya tatapan mataku menatap sosok yang terlihat terbaring dirancang. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tubuhku beringsut mundur berusaha untuk tidak mempercayai apa yang telah aku lihat. Dan perlahan tapi pasti. Kini sosok Indra dan Minto yang berdiri di depanku terlihat mulai memudar hingga akhirnya lenyap dan hanya menyisakan tubuhku yang terlihat masih tertidur. Ditemani tubuh Mastikin yang masih tetap setia berdiri mematung. Bagaimana mungkin aku melihat tubuhku sendiri yang sedang terbaring dirancang? Dimana sosok Indra? Dimana sosok Minto? Yang kini terlihat lenyap tak berbekas? Apakah aku sudah terlalu gila hingga harus bermimpi segila ini? Kini deretan pertanyaan-pertanyaan itu bagaikan sebuah tembak tajam yang menusuk rasa keingin tahuanku. Mata ini rasanya tidak sanggup lagi untuk berlama-lama menyaksikan kegilaan ini. Perlahan, aku mulai memejamkan mata seiring harapan yang terucap. Semoga ketika mata ini kembali terbuka, semua ini sudah berakhir dan menjadi akhir dari mimpi-mimpi buruk yang telah aku alami. Tapi, rupanya takdir berkata lain. Semua yang aku alami ini adalah sebuah awal dari mimpi-mimpi buruku yang lain. Entah aku harus memaknai semua ini sebagai sebuah anugerah ataukah sebuah hukuman atas dosa yang telah aku berbuat. Pak Reza, ada rasa hangat yang aku rasakan di sela-sela jari yang coba aku gerakan. Hingga akhirnya, aku bisa merasakan sentuhan jari-jari tangan yang mencoba menggenggam tanganku dan menyadarkanku bahwa semua mimpi-mimpi buruk ini telah berakhir. Pak Reza, kembali, sebuah suara terdengar. Dengan perlahan aku mencoba membuka kelopak mata. Kini terlihat sosok Mas Dikin yang sedang berdiri menatapku dengan jemari tangannya menggenggam tanganku. Apa yang terjadi, Mas? Tanyaku mencoba mencari tahu dan juga berharap bahwa kabar tentang kecelakaan yang menewaskan Minto dan Indra hanyalah sebuah bagian dari mimpi-mimpi buruk yang aku alami. Terlihat Mas Dikin tertunduk dengan wajah sedih. mencoba menjelaskan diantara suara paronya. Rasa sedih yang dirasakannya membuat suaranya nyaris tidak terdengar. Pak Indra dan Pak Minto sudah tidak ada lagi, Pak. Mereka sudah meninggal di tempat kejadian. Tadi Pak Reza terjatuh ketika menerima kabar ini. hingga akhirnya Bapak tidak sadarkan diri. Terang Mas Dikin sambil berurai air mata. Jadi semua ini benar, Mas? Tanyaku yang kini tak kuasa lagi menahan air mata yang mengalir. Terlihat Mas Dikin tidak menjawab. Hanya angkukan kepalanya saja yang menyatakan bahwa semua kejadian ini memang benar adanya dan bukanlah sebuah mimpi buruk. Berat rasanya menerima kenyataan ketika sahabat-sahabat yang dengan setia selalu menemani. Baik itu di saat suka maupun duka. Kini menghilang selamanya dari kehidupanku. Dengan sebuah lamunan kosong, kereta yang melaju cepat mengantarkanku kembali ke Jakarta mencoba melupakan kesedihan yang aku rasakan dengan tidak menghadiri pemakaman mereka. rasanya sia-sia. Semua kesedihan itu bagaikan sebuah noda yang tidak mungkin hilang dari ingatan ini untuk selama-lamanya. Masih terengiang di telinga ini sebuah ucapan dari Mas Dikin yang menyatakan keinginannya untuk ikut serta bersamaku menapaki sisa kisah yang ada. Tapi semua terasa terlalu berat terlalu menyakitkan bila aku harus menyaksikan kembali kepergian mereka satu persatu dari kehidupanku. Kang Reza terdengar suara teriakan dari Mang Iwan yang sudah sangat aku kenal setibanya di stasiun kereta yang berlokasi di Jakarta. Dengan langkah terkesa-kesa Mang Iwan terlihat mulai mengambiliku dan mengambil tas yang berada dalam genggaman tanganku. Biar saya bawakan, Kang ucap Mang Iwan dengan senyuman ramah. Terima kasih, Mang ucapku dengan tersenyum seranya mengikuti Mang Iwan dari belakang menuju mobil yang terparkir di parkiran stasiun. Mang Iwan duluan saja tunggu saya di mobil teriaku kepada Mang Iwan tanpa sengaja tatapan mataku terfokus pada salah satu seorang wanita yang sedang duduk di salah satu bangku stasiun. Walaupun hanya menatapnya sekilas dari samping aku bisa pastikan bahwa itu adalah Wulan iya Wulan seorang kekasih yang pernah meninggalkanku dengan sebuah luka di hatinya. Dengan penuh keraguan aku coba untuk menghampiri Wulan diiringi tatapan mata Mang Iwan yang sesekali melihatku dari kejauhan. Wulan seiring sapaan yang meluncur dari mulut ini terlihat Wulan menoleh ke arahku dengan sebuah senyuman di wajahnya. Tidak tampak sama sekali bekas-bekas luka akibat kecemburuannya setelah peristiwa yang terjadi di mes. Ada rasa cinta yang kembali aku rasakan begitu menatap wajah yang sudah sekian lama menghilang dari kehidupanku. Zak ucapnya pelan serahnya berdiri dan memeluku dengan erat. Secepat inikah Wulan bisa melupakan kesalahan yang sudah aku lakukan? Pikirku dengan keheranan. Pelukan yang diberikan Wulan seperti membayar kerinduan yang aku rasakan selama ini. Kok kamu bisa tahu kalau aku akan tiba hari ini? Tanyaku dengan heran. Wulan hanya terdiam tanpa sedikitpun melepaskan pelukanya. Lan kamu kenapa? Aku bisa menangkap aura kesedihan dari pelukanya yang erat di tubuh ini. Tanpa perlu kamu beritahu aku akan selalu ada dimanapun kamu berada Zah. Bisiknya dengan liri hingga akhirnya dia melepaskan pelukanya. Kamu pucat banget Lan. Badan kamu dingin. Apa kamu sakit? Tanyaku dengan sedikit panik. Begitu memperhatikan dengan jelas wajahnya. Aku coba untuk merapa keninggulan yang terasa dingin. Lan jawab kamu sakit. Tidak se jawabnya pelan dan kembali memeluk tubuhku. dengan perasaan khawatir akan kondisi kesehatan Wulan. Akhirnya aku mengajak Wulan untuk segera menuju mobil yang sudah menunggu di parkiran stasiun. Masuk Lan ucapku sambil membuka pintu belakang. Tatapan Mang Iwan yang berada di balai kemudi sesekali menatapku. Kita ke rumah dulu Mang Iwan. Setelah itu baru kita mengantar Wulan ke rumahnya. sekalian mampir. Sudah lama saya tidak bertemu orang tuanya. Iya 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 kang terlihat Mang Iwan menjadi agak gugup. Di sepanjang perjalanan terlihat beberapa kali Mang Iwan mencuri pandang ke belakang dan itu jelas membuatku merasa tidak nyaman melihat kelakuan aneh dari Mang Iwan yang tidak seperti biasanya. Wulan yang sedari tadi hanya duduk terdiam di sampingku. Kini mulai menyandarkan kepalanya di bahuku. Mang Iwan sebaiknya kita ngantar Wulan dulu deh. Kasian Wulan kelihatannya enggak sehat. Lagian sudah agak malam. Ucapku sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mang Iwan tampak tidak menjawab perkataan yang aku ucapkan. kembali terlihat tatapan matanya mencoba melihat kami melalui kaca spion dalam. Rahut wajahnya menampakkan kegelisahan yang dirasakannya. Kenapa sih Mang? tanyaku dengan heran. Enggak ada apa-apa kang? Jawab Mang Iwan sambil terus memaju laju kendaraannya menuju ke tempat kediaman Wulan. AC-nya dimatikan aja Mang. Pintaku kepada Mang Iwan mendapati tubuh Wulan yang semakin terasa dingin. Setelah beberapa lama menembus gelapnya malam akhirnya kami pun tiba di tempat kediaman Wulan. Rumah yang tidak terlalu besar tampak sudah sepi. Keliatannya sudah pada tidur ucapku pada Wulan yang masih saja terdiam. Jemari tangannya terasa semakin erat menggenggam tanganku seakan enggan untuk melepaskannya. Untuk kali keberapa kembali aku mengetuk pintu rumah hingga akhirnya terdengar suara putaran kunci. Eh nak Reza ada apa nak Tumpen datang malam-malam begini ucap paburan dengan nada tidak percaya melihat kedatanganku. Terlihat teraut keterkejutan dari pacahnya yang masih tampak mengantuk. Maaf Pak jadi ganggu malam-malam dan maaf juga saya pulangkan Wulan selarut ini. Jawabku membalas pertanyaan dari paburan. Seiring alasan kedatangan yang aku utarakan aku merasakan keanehan dengan ketidakpedulian paburan terhadap Wulan yang ikut serta bersamaku. Wulan ucapnya dengan nada tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Tangannya terlihat mempersilahkan aku untuk masuk. Duduk nak Reza bagaimana mungkin ucap paburan kembali seranya mengajakku duduk di ruang tamu. Wajahnya sangat jelas menggambarkan kebingungan yang dirasakannya. Maksud Bapak lama Pak Burhan terdiam untuk beberapa saat. dengan mata yang berkaca-kaca akhirnya dia menceritakan perihal Wulan yang sudah tiada. Sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Pak Burhan tanggal meninggalnya Wulan sangat tepat dengan tanggal dimana Indra melihat perwujudan Mbah Woto bersama makhluk-makhluk kecil yang bertingkah layaknya monyet. Entah itu hanya suatu kebetulan atau memang suatu bertanda bahwa Wulan menjadi korban awal dari ritual mistis yang aku jalani. Pagi ini sebelum semua kejadian itu terjadi Wulan sempat menceritakan sesuatu tentang mimpi buruknya. Dia melihat Nareza sedang tertimpa musibah dan terus memanggil-manggil namanya hingga akhirnya dia berkesimpulan bahwa semua itu adalah firasat buruk yang menyangkut keselamatan Nareza. Wajah paburhan sesekali melukiskan raut penyesalannya atas peristiwa yang telah terjadi. Dan akhirnya kembali paburhan terdiam dalam tangis kecilnya. Wulan memutuskan untuk berangkat melihat keadaan Nareza. Bapak sempat melarangnya untuk berangkat dikarenakan keadaannya yang kurang sehat. omongan bapak yang menyarankan agar dia menelepon Pak Reza terlebih dahulu tidak didengarkannya. Ini sangat tidak biasa. Sangat berbeda dengan Wulan yang selama ini bapak kenal. Wulan yang selalu mendengarkan dan menuruti semua saran dan nasihat orang tuanya. Kini berganti sosok Wulan yang keras kepala dengan pendiriannya. Hingga akhirnya sebuah kabar duka datang. di tengah lalu-lalang pengguna kereta yang berada di sebuah stasiun. Hanya Wulan yang tidak mendengar kedatangan sebuah kereta. Hingga akhirnya peristiwa itu terjadi. Keterangan yang diberikan oleh Bapurhan sungguh bagaikan suara petir di keheningan malam. Aku hanya bisa terdiam, terkurung dalam ketidakpercayaan. Jika memang benar apa yang dikatakan oleh Bapurhan lalu sosok siapa yang sekarang duduk di sampingku dan menggenggam ratangan ini. Di antara rasa penasaran dan rasa takut yang mulai timbul, perlahan aku coba untuk menoleh ke arah bulan yang tetap terduduk di sampingku dengan wajah pucatnya menatap lantai. Kini yang membedakan hanyalah kondisi pakaian yang dikenakannya. Pakaian yang semula terlihat bersih. Kini terlihat bagaikan baju lusuh yang penuh dengan sopekan dan noda darah segar menghiasinya. Ingin rasanya berteriak menupakan semua ketakutan yang aku rasakan. Tapi ketika tatapan mata ini kembali menatap wajah paburhan yang masih diliputi kesedihan. Rasanya aku tidak sanggup untuk kembali melukai hatinya dengan mengatakan bahwa ada satu sosok makhluk astral yang menyerupai bulan hadir bersamaku dengan gambaran yang tidak patut untuk aku utarakan pada paburhan. Kamu gak kenapa-kenapa Narisa. Rupanya paburhan bisa menangkap kegelisahan yang aku rasakan. Aku hanya bisa terdiam tercekam diantara rasa ketakutan yang semakin aku rasakan. Sebaiknya saya pamit pah ucapku sambil mengalihkan pandangan mata ini dari sosok makhluk astral yang menyerupai bulan dan berharap sosok itu segera menghilang. Tanpa menunggu sebuah jawaban dari paburhan aku segera berlalu meninggalkan rumah. diiringi tatapan mata paburhan dengan wajah kebingungan. Seiring langkah kaki menuju mobil yang terparkir sosok makhluk astral yang menyerupai bulan kini bagikan sebuah penalu yang melekat erat pada sebuah batang pohon. Kang Reza baik-baik aja ucap Mang Iwan dengan nada khawatir. Kembali sesekali tatapan mata Mang Iwan mencoba melihat ke kursi belakang. tatapan matanya seperti sedang mencari sosok lain selain diriku. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada bulan, wajar saja kalau Mang Iwan yang sedari tadi terlihat menampakkan kegelisahannya. Udara dingin di dalam mobil seakan menyamarkan keringat dingin yang kini keluar dari tubuhku. Tidak tidak pernah terlintas dalam pikiranku untuk berinteraksi dengan makhluk koib yang senyata dan sedekat ini. Seiring waktu yang terus berjalan aku bisa merasakan secara perlahan genggaman dari tangan makhluk astral yang menyerupai bulan mulai mengendur. Hingga akhirnya aku tidak bisa merasakan lagi genggaman tangan yang dingin itu. Dengan sisa keberanian yang tersisa aku coba untuk menolai ke samping. Kulihat sosok makhluk yang menyerupai bulan tersebut sudah menghilang. Ada rasa sedih yang aku rasakan begitu sosok itu menghilang. Sungguh tragis kejadian yang menimpa bulan hingga harus merenggut nyawanya. Berbagai pertanyaan kini memenuhi pikiranku. Apakah semua kejadian yang menimpa Indra, Minto, dan Wulan adalah buah dari prosesi ritual yang aku lakukan. Apakah ini makna dari tiga kelopak bunga yang harus aku makan itu? Haruskah malam ini aku menyerah dan mengakui bahwa tumbal yang akan diambil setelah prosesi ritual itu memang benar adanya. Bahkan sudah terjadi. Hingga merenggut orang-orang yang selama ini sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku. Genap sudah satu bulan peristiwa percobaanku dengan sosok makhluk yang menyerupai wulan itu. Dulu aku berpikir dengan meninggalkan maiz tua beserta rentetan kenangan buruk di dalamnya akan menyudahi segala bentuk teror yang aku rasakan. Tapi kini semua kenyataan seperti berbanding terbalik. Hari-hari yang aku jalani terasa semakin gelam. Kegelapan malam yang hadir kini bagaikan simfoni mencegam yang menghadirkan sebuah nuansa menyeramkan. Tidak hanya sekali, dua kali atau tiga kali. sosok makhluk yang menyerupai wulan itu hadir kembali. Dengan segala bentuk penampakan yang hampir semuanya meninggalkan sebuah trauma ketakutan yang mendalam. Semakin lama aku semakin merasakan kejanggalan dari peristiwa-peristiwa yang aku alami. Kini aku merasakan diriku ibarat magnet yang menarik kehadiran makhluk-makhluk astral untuk menampakkan keberadaannya. Malam ini keheningan semakin mencekam aku mencoba memberanikan diri menulis dan merangkai satu-persatu kalimat ke dalam sebuah cerita. Sesekali tatapanku menangkap kehadiran mereka yang menatapku dengan tatapan kosong dan penuh kebencian. Seakan-akan mereka mengerti tentang apa yang sedang aku tuliskan. Hembusan angin dingin yang kian terasa menerba punggung ini seperti sebuah usapan halus yang memberi tanda agar aku segera menghentikan semua tulisan ini. Hingga akhirnya sebuah suara terdengar memecah kesunyian malam sangat pelan penuh dengan intonasi kesedihan di dalamnya. Sa Bapak mengalami kecelakaan sekarang dalam keadaan koma di rumah sakit sejenang aku tertekun dan terdiam mencoba mengulangi semua perkataan yang keluar dari mulut mama. Seorang wanita yang tegar yang kini terlihat bersimbuh dalam kepasrahan. Masih sempat aku bertanya pada keheningan malam yang hampir mencapai kesempurnaannya. Apakah semua kejadian-kejadian yang menimpa Bapak Minto Indra dan Nulan adalah sebuah tumbal dari prosesi ritual yang telah aku lakukan. Ataukah ini hanyalah bagian dari sebuah roda kehidupan yang terus berputar dimana kehidupan dan kematian selalu mengiringi putarannya dan aku masih tetap akan disini menghadapi datangnya kegelapan malam dalam kesendirian. Serahnya berharap pagi akan segera datang dengan memberikan sebuah kabar bahwa mimpi buruk ini sudah berakhir. Suatu hal yang wajar ketika manusia mempunyai rasa keingin tahuan dan suatu hal yang bijaksana apabila rasa keingin tahuan itu didasari oleh ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang baik sehingga kita tidak tersesat di dalam menyikapi misteri kehidupan. Oke sobat beri semuanya cukup sampai disini dulu ceritanya nantikan cerita-cerita lain yang tidak kalah menarik di channel ini untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe like dan juga komen nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan bagi yang ingin membacanya secara langsung nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di channel berizoror selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih